Mem, 5 Elemental Buddha. Dia telah menjadi 5 Buddha Elemental. Tingkat kultivasinya juga meningkat. Lapisan kelima. Kincuan sangat gembira, karena dia merasakan manfaat besar yang dibawa oleh 5 Elemental Buddha kekincuan. Otot, tulang, daging, energi, dan semangat. Kincuan merasakan energi yang mengamuk dan kekuatan mengerikan dari tubuhnya. Kekuatan 5 Elemental Buddha telah meningkat pesat juga. Selain itu, kekuatan baru telah muncul di tubuhnya, kekuatan dari 5 Elemental Buddha. Itu adalah kekuatan kedua yang diberikan oleh 5 Elemental Buddha kepada kincuan. Yang pertama adalah kekuatan dari 5 Elemental Buddha, dan yang kedua adalah kekuatan dari 5 Elemental Buddha. Hal lain adalah kekuatan esensi, ki, dan semangatnya. 5 Elemen Dewa dan Buddha di lantai 5 tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif, memberi kincuan perasaan bahwa dia sedikit kuat. Atau dapat dikatakan bahwa kekuatan tingkat kaisar kincuan terlalu berlebihan. Jika kincuan berada di alam nirvana sekarang, mungkin dia tidak akan terlalu terkejut. Mem, saya tidak yakin kekuatan apa yang telah diberikan oleh 5 Elemental Buddha kepada saya. Dia mencoba merasakannya dengan kesadarannya. Bang, otaknya bergidik. Kincuan tertegun. Itu adalah seribu tapak Buddha, segel tangan 5 Elemen Buddha, tebasan Fajra Ketuhanan, dan 5 Jari Buddha Elemen. Kincuan tersenyum. Itu adalah keterampilan tempur dari Gadli Fajra. Dia cukup senang, karena tubuhnya dipenuhi aura abadi. Meski samar, itu seperti benih yang berakar dan bertunas. Itu semua tergantung pada keberuntungan kincuan untuk melihat seberapa jauh pertumbuhannya di masa depan. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, kincuan meninggalkan tempat itu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kekuatan kincuan telah meningkat pesat sekali lagi, membuatnya dalam suasana hati yang baik. Baru sekarang kincuan merasa dia sedikit lebih kuat dari sebelumnya, memungkinkan dia untuk bertahan hidup di zona kekacauan. Bang, bang. Sebuah ledakan keras terjadi, kincuan kaget, sebelum dia langsung menuju pintu keluar Pink Palace. Dia tahu binatang leluhur Longhu tidak akan menyerah begitu saja, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Namun, setelah dipikir-pikir, dengan begitu banyak orang yang mati di sini, binatang leluhur Longhu pastilah salah satu dari sepuluh sekte teratas di sini. Cuaner. Kincuan berbalik. Pink Beauty dan beberapa wanita tua juga telah tiba. Mereka berjalan keluar dari Istana Merah Muda. Dengan perlindungan formasi, orang bisa melihat keluar. Pada saat ini, sekelompok orang dengan paksa menyerang formasi. Kincuan tidak khawatir. Formasi susunannya tidak mudah dipatahkan. Pink Tempetres menjadi tenang saat melihat ekspresi cuek kincuan. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa kincuan telah menjadi pilar pendukungnya. Kincuan melihat ke sisi lain. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah merah. Auranya dingin dan ganas. Itu semacam sifat liar yang berasal dari tulangnya. Matanya dingin. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan kepala penuh rambut putih. Pada saat ini, dia melihat ke depan dengan serius dengan sedikit cemberut. Elder Chi, susunan omong kosong asteris T macam apa ini? Bisakah kita memecahkannya? Serigala darah memandang pria tua itu dan bertanya. Susunan ini luar biasa. Pink Palace dijaga oleh seorang ahli dalam formasi susunan. Kami dalam masalah. Penatuwachi memasang ekspresi pahit. Kali ini, dia hadir untuk menemani Blood Wolf. Biasanya, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya akan turun tangan ketika Blood Wolf tidak bisa menangani situasinya. Serigala darah adalah orang kepercayaan pemimpin sekte, dan salah satu orang yang telah dilatih secara khusus oleh pemimpin sekte. Tapi sekarang, dia tidak bisa memecahkan Array. Ada ratusan orang, hampir seribu dari mereka. Bagaimana mereka bisa dihentikan di luar formasi Array begitu saja? Jika dia kembali dengan ekor di antara kedua kakinya, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Namun, jika dia tidak kembali, dia tidak dapat merusak Array. Pada saat ini, beberapa orang muncul di luar barisan. Tentu saja, itu adalah Kincuan dan yang lainnya. Kincuan tahu bahwa mereka tidak akan dapat merusak susunannya, tetapi dia tidak ingin bersembunyi di dalam. Sekarang, dengan kekuatan Kincuan, dia merasa perlu memberi mereka pukulan berat, untuk memberi tahu mereka bahwa Istana Merah Muda bukanlah penurut. Selain itu, Kincuan tidak khawatir. Jika sampai pada itu, dia selalu bisa menemukan Istana Lima Elemen. Dengan munculnya Istana Lima Elemen peringkat ketiga, binatang leluhur Longhu tidak akan berani bertindak sembarangan. Tiba-tiba, Kincuan memikirkan sebuah berita. Hubungan antara binatang leluhur Longhu dan sekte setan langit sangat halus. Tapi sekarang, Kincuan tidak peduli lagi. Dia akan bertemu mereka cepat atau lambat, dan dia memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka. Kemunculan kelompok Kincuan membuat Blood Wolf dan yang lainnya senang. Selama mereka ada di sini, semuanya baik-baik saja. Pink Palace, beraninya kau membunuh beberapa ratus murid Longhu Ancestor Bisku. Serigala darah segera menanyai mereka. Kincuan memandangi pria parubaya berjubah merah, dari mana orang bodoh ini berasal. Serigala darah hampir tersedak kata-katanya. Dia menatap Kincuan sebentar, anak A.B. Astristec, kamu yang memintanya. Bodoh, tersesat, tersesat. Hanya dengan melihatmu membuatku muak. Jangan keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Kincuan berkata sambil melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Serigala darah merasakan darahnya mendidih, seolah dia akan memuntahkannya. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini. Kamu, kamu, aku akan membunuhmu. Serigala darah hendak meledak. Enyah, Kincuan menggelengkan kepalanya, memandangnya dengan jijik, dan mengucapkan sepatah katapun. Kali ini, Serigala darah tidak bisa menahannya lagi. Aura kekerasan meledak, dan dia menyerbu ke arah Kincuan. Ekspresi Cilau berubah, dan dia berteriak, Serigala darah, kembalilah, bahaya. Tapi saat ini, bagaimana Blutwolf bisa mendengarkannya? Mata Kincuan berkilat dingin saat dia bergerak. Aura abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Sian. Naga melonjak. Anggur naga emas. Suara mendesing. Anggur naga emas melonjak ke langit. Anggur naga emas Kincuan sekarang bahkan lebih luar biasa. Semuanya digunakan dengan sempurna, dan kombinasinya mulus. Blutwolf terkejut, dan Dragon Leopard Beast bekerja sama. Kemudian, dia diikat oleh Golden Dragon Finn. Ini bukanlah akhir. Mencicit-mencicit. Tikus Intan seukuran kepalan tangan muncul, dan seberkas cahaya kemasan membutakan banyak orang. Sekarang itu adalah Tikus Intan, kekuatan Kincuan memberi binatang jinaknya kemampuan yang lebih kuat. Misalnya, warisan Dewa Perang Berlian, Buddha, dan kemampuan lima elemen. Posisi Dewa Delapan Bunga, formasi lima elemen Buddha Suci. Posisi Emas. Serigala Darah, yang terjerat, sudah sangat menakutkan, tapi dia masih bisa bertahan. Semua harapannya ada pada Cilau. Lagi pula, Cilau sangat kuat, dan dengan begitu banyak orang yang datang, dia pasti bisa menyelamatkannya. Dia terlalu ceroboh sebelumnya. Dia menyerbu ke depan sendirian, dan tidak ada yang membantunya. Tapi sekarang dia melihat Tikus Intan, wajahnya menjadi pucat. Bukan hanya dia, bahkan wajah Cilau menjadi pucat, dan dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka secara alami tahu bahwa benda kecil ini adalah Treasure Beast King Kongrat. Mereka memahami teror dari Treasure Beast King Kongrat, terutama Blood Wolf saat ini. Jika tidak bisa bergerak, itu pasti akan mendekati kematian. Itu bisa saja menggali lubang dan menemukan titik lemah, seperti mata atau telinga, dan langsung membunuhnya. Ah, Cilau, selamatkan aku, selamatkan aku. Serigala darah meraung keras, dan dia terus meronta. Tapi ini adalah anggur naga emas, dan semakin dia berjuang, semakin kuat jadinya. Segera, dia tidak bisa bergerak sama sekali. 782. Berat, jika kamu berani membunuhku, aku akan mencabik-cabikmu dan meruntuhkan istana ping ke tanah. Suelang meraung ngeri dan berjuang dengan panik. Dia bisa merasakan kematian mendekat. Engah. Suara Suelang tiba-tiba berhenti dan matanya melotot karena marah. Kincuan membunuhnya dan mengancamnya. Dia mencari kematian. Suelang sudah mati. Persis seperti itu, Suelang dari Sekte Longhu sudah mati. Dia adalah pemimpin nominal tim kali ini. Dia cukup kuat, tetapi dia mati tanpa bisa melawan. Cilau linglung. Setelah beberapa lama, dia perlahan menghela nafas lega. Situasi telah berubah di luar imajinasinya. Sekarang, dia merasa tidak nyaman saat melihat Kincuan. Pria muda ini benar-benar aneh. Dia datang ke sini terutama untuk menemani Suelang. Pemimpin Sekte takut Suelang akan impulsif dan mengalami kecelakaan, jadi dia memintanya untuk ikut. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan Suelang mati karena impulsifnya. Sungguh ironis. Dia tidak tahu bagaimana kembali dan menjelaskan kepada pemimpin Sekte. Saat ini, Kincuan memandangi ribuan orang di depannya. Ada beberapa ahli di antara mereka, tapi dia tidak takut sama sekali. Seorang seniman bela diri Kaisar Rilem bisa berdiri di depan sekelompok ahli alam nirvana dan memandang rendah mereka. Perasaan ini sangat bagus. Cilau dan yang lainnya linglung, tertekan, berkonflik, dan berjuang. Sebelumnya, cara Kincuan sudah mengejutkan orang-orang ini. Membunuh Suelang dalam sekejap, selain Cilau, tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuk Suelang. Namun, Suelang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tak terbayangkan betapa mengerikannya seniman bela diri Kaisar Rilem muda ini. Tidak hanya orang-orang ini yang linglung, bahkan Pink Beauty dan yang lainnya juga linglung. Namun, mereka segera tertawa. Semakin kuat dan mengerikan Kincuan, semakin bahagia mereka. Bagaimanapun, Pink Beauty adalah ibu angkat Kincuan. Dia tahu orang seperti apa Kincuan itu. Wanita tua ini juga tahu bahwa pemuda ini kuat, sopan, hormat kepada orang tua, dan baik kepada mereka. Dia tidak mengudara. Pria muda yang lembut, baik hati, dan perhatian. Cilau sekarang dalam dilema. Dengan begitu banyak orang yang mundur, tidak ada tempat baginya untuk menyembunyikan wajah lamanya. Jika dia bertarung, dia tidak boleh kalah. Pihak lain dapat memasuki formasi kapan saja, dan dia serta yang lainnya masih tidak berdaya, menambah jumlah korban. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba bergerak. Kekuatan abadi mata ilahi. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Lima elemen formasi Buddha Suci. Kursi Dewa Delapan Bunga. Sembilan langkah menentang surga. Kincuan melompat ke udara, dan energi langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika Cilau melihat ini, ekspresinya berubah, dan dia meraung, bentuk formasi. Cilau bereaksi dengan sangat cepat. Banyak orang masih terbenam dalam keadaan lemah, tetapi pada saat ini, langit bergemuruh dan bergemuruh. Tekanan langit dan bumi berkumpul, dan telapak tangan kuno dan menakutkan terbentuk. Pedang ilahi yang tajam dan gelap gulita dan naga ilahi emas yang mengejutkan muncul di tangannya. Mengaum. Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Budis yang memekatkan telinga. Sekarang dia telah menggabungkan Dewa dan Buddha, dia seharusnya menjadi Buddha lima elemen dan telah mencapai tingkat kelima. Deru Buddha ini menyebabkan orang-orang yang membentuk formasi bergetar. 30% dari kekuatan mereka melemah. Ini menakutkan. Pada saat ini, ketika menghadapi raungan Buddha Kincuan, perlawanan mereka sangat berkurang. Gemuruh-gemuruh. Kincuan mengeluarkan dua raungan Buddha berturut-turut. Di masa lalu, dikatakan bahwa Buddha Gautama hanya memiliki satu raungan Buddha yang dapat menyapu sembilan dunia. Kedua raungan Buddha ini benar-benar mengganggu kemungkinan pihak lain membentuk formasi. Huff. Chi Lao mendengus dingin. Dengan kilatan kaku, dia menyerbu ke langit. Di udara, tubuhnya langsung berubah menjadi binatang buas. Mengaum. Raungan binatang yang memekatkan telinga itu seperti raungan naga. Itu menindas dan mengejutkan. Itu adalah binatang harimau naga yang besar. Seekor binatang iblis besar muncul. Itu memiliki kepala naga yang ganas dan tubuh harimau yang besar. Tubuhnya memiliki panjang ratusan meter dan tinggi puluhan meter. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan meludahkan kipedang berbentuk naga. Mata Kincuan berbinar dan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Seribu kemampuan ilahi cati. Telapak tangan besar itu tiba-tiba terbanting. Auranya seperti pelangi dan tak tertandingi. Gemuruh mengaum. Dragon Tiger Beast yang besar mengeluarkan dua raungan keras. Tubuhnya bersinar terang dengan lampu merah karena langsung bertabrakan dengan surga tangan yin yang besar yang meliputi segel naga ilahi. Ledakan. Dragon Tiger Beast yang besar diledakkan oleh serangan Kincuan. Orang tua itu sangat kuat. Meskipun serangan Kincuan telah menghancurkannya, dia masih dalam wujud binatangnya. Namun, dia dalam keadaan yang sangat menyesal. Dia meraung dan menatap Kincuan. Kincuan mengerutkan kening. Saat ini, kekuatan tempur Kincuan menantang surga. Namun, masih ada jarak yang terlalu jauh antara dia dan lawannya dalam hal tingkat kultivasi. Ini juga alasan mengapa semua orang merasa bahwa Kincuan adalah monster di antara monster. Dia adalah monster yang tiada taranya. Mata Kincuan menjadi dingin. Dia mengambil langkah maju dan membentuk segel dengan tangannya. Tebasan Lima Elemen Fajra Kincuan mengedarkan lima elemen kekuatan dewa dan memadatkannya menjadi pedang panjang lima warna. Lima elemen-elemen berkedip di atasnya, memancarkan energi yang aneh dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan teknik pertempuran Buddha ilahi. Longsuit lima warna memancarkan cahaya pedang yang cemerlang saat itu menyerang Dragon Tiger Beast yang besar. Mengaum. Tubuh Cilau gemetar gelisah. Pedang panjang lima warna yang gemilang ini memancarkan kekuatan lima elemen dewa dan kekuatan Buddha yang menakutkan. Ini adalah kekuatan yang menantang surga yang dimiliki Kincuan setelah menyatu dengan harta karun lima elemen dewa Buddha. Suwa. Pedang cahaya suci lima warna menyerbu ke arah Dragon Tiger Beast yang besar. Bang. Sosok longhusan melintas dan berubah menjadi penampilan Cilau. Bahunya mengeluarkan banyak darah. Dia terluka. Itu tidak serius, tapi juga tidak terlihat ringan. Kincuan tertegun. Teknik pertempuran Buddha ilahi tampaknya sangat kuat. Kincuan masih memiliki seribu tangan Buddha, lima jari Buddha dewa elemen, dan segel Buddha lima dewa elemen. Ini harus sangat kuat. Saat itu, kepercayaan diri Kincuan meroket. Seseorang seperti Cilau dianggap sebagai sesepuh di sekte tersebut, sehingga kekuatannya jelas tidak biasa. Namun, Kincuan masih merasa perlu untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Akan sangat bagus jika dia bisa mencapai Nirvana Rilem sekarang. Dengan Cilau terluka, orang-orang dari sekte binatang Longhu tidak lagi berani melanjutkan pertempuran. Jika Cilau tidak bergegas maju untuk memblokir sidik jari besar itu, siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan mati jika sidik jari itu mendarat. Mundur. Cilau meraung, mendorong kerumunan untuk mundur. Cilau menatap Kincuan, seolah-olah dia takut Kincuan akan menyerangnya. Namun, Kincuan tidak bergerak sama sekali. Kincuan melirik Cilau, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Bawa pesanku ke pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu. Jika aku datang lagi, aku akan berkunjung ke sekte binatang Longhu di masa depan, dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Cilau menghela nafas dan pergi. Saat ini, Kincuan merasa sangat bahagia. Itu bagus untuk memiliki kekuatan. Begitu banyak orang telah terbunuh dan dikalahkan olehnya, membuat mereka takut. Rombongan kembali ke Pink Palace. Segalanya tampak menjadi lebih baik, semua berkat keberadaan Kincuan. Si cantik merah muda memandang putra baptisnya dan mendapati dia lebih enak dipandang, menyebabkan senyum muncul di wajahnya. Dia memegang tangan Kincuan. Kincuan tersenyum juga, Ibu. Aku sangat iri dengan orang tuamu, memiliki anak sepertimu. Si cantik merah muda tersenyum. 783. Ibu, kakakku lebih baik dariku. Selain itu, aku juga putramu. Kamu telah memberiku kesempatan hidup baru, kamu tidak boleh memihak satu sama lain. Kincuan tersenyum berkata, Kamu anak nakal, kamu seperti anakku sendiri di mataku. Kamu telah menyelamatkan nyawa kakakmu, dan kamu mengatakan bahwa aku telah memberimu kesempatan hidup baru. Bukankah kamu sama dengan kakakmu? Kami kita adalah keluarga, selamanya. Si cantik merah muda menepuk kepala Kincuan sambil tersenyum. Itu benar, kita akan selalu menjadi keluarga. Kincuan berkata dengan gembira. The Pink Beauty tersenyum, senyum yang menyenangkan. Kincuan, apakah menurutmu binatang leluhur longhu akan datang lagi? The Pink Beauty bertanya setelah berpikir sejenak. Tentu saja, Kincuan tersenyum berkata, Si cantik merah muda terkejut, sebelum menghela nafas. Ibu, jangan khawatir, binatang leluhur longhu tidak menakutkan sekarang, kecuali mereka mengirimkan semua pasukan mereka. Namun, saya yakin mereka tidak akan menyerang kita secepat ini. Selain itu, bahkan jika itu terjadi, lima elemen sekte akan membantu kita. Jangan khawatir, ibu, Kincuan tersenyum berkata, Si cantik merah muda tidak menyangka hubungan antara Kincuan dan sekte lima elemen telah mencapai tingkat seperti itu. Sepertinya istana lima elemen berutang budi pada Kincuan. Binatang leluhur longhu. Ekspresi longhu Ancestor bis sangat tidak menyenangkan. Cilao yang berwajah pucat dan banyak lainnya telah berkumpul di aula longhu. Kamu mengatakan bahwa ahli istana merah muda adalah seorang pemuda, seorang pemuda marsial monark rilem yang membunuh serigala darah tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Binatang leluhur longhu menatap Cilao. Iya, pemuda yang sangat berbakat. Cilao menghela nafas. Binatang leluhur longhu terdiam. Saat itu juga, Cilao berbicara lagi, dia memintaku membawakan pesan untukmu. Apa itu? Binatang leluhur longhu memandang Cilao. Dia mengatakan bahwa jika kita mencarinya lagi, dia pasti akan datang ke sekte binatang longhu di masa depan, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Penatu Aci mengulangi kata-kata Kincuan. Hahaha, sungguh anak yang sombong. Awalnya aku berencana untuk mengabaikannya, tapi aku ingin melihat apa yang memberinya hak untuk menjadi begitu penuh dengan dirinya sendiri. Pemimpin sekte binatang longhu bangkit dari kursinya dengan semburan aura. Master sekte, pemuda itu sangat aneh. Dia mahir dalam formasi. Aku tidak bisa menghancurkan formasinya. Kata Cilao. Jangan khawatir, aku akan mengunjungi sekte setan langit dan meruntuhkan istana merah muda dengan binatang pemakan formasi. Pemimpin sekte dari sekte binatang longhu berkata sambil mengatupkan giginya. Peringkat 6 Marsial Emperor Realm. Kincuan awalnya berada di puncak tingkat kelima dari alam berdaulat. Hari ini, dia akhirnya membuat terobosan. Merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat pesat, Kincuan sangat senang. Meskipun Kincuan dapat memasuki alam Nirvana tanpa hambatan setelah berendam di kolam Nirvana, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk mencapai alam setelah tahap ke-6 alam Kaisar Beladiri. Kincuan memberi ibu angkatnya dan Fang Kai masing-masing eliksir 5 elemen. Eliksir 5 elemen sangat bermanfaat bagi Fang Kai. Dia tampaknya sudah pulih sepenuhnya, tetapi dia masih perlu istirahat dan tidak bisa bertarung. Eliksir 5 elemen sangat bermanfaat bagi organ dalamnya. Fisik The Pink Beauty sangat luar biasa. Satu eliksir 5 elemen memungkinkannya untuk membuat terobosan dan mencapai tingkat ketiga alam Nirvana. Rana ini sudah sangat bagus. Selain itu, dia mengolah Grid Dao of Pink Bones. Kincuan menggunakan buah abadi 5 elemen, sehingga eliksir 5 elemen tidak lagi efektif. Kincuan telah berlatih niat pertempuran Fajra, warisan dewa pertempuran Fajra, dan keterampilan pertempuran Buddha Ilahi setiap hari. Kincuan selalu percaya bahwa latihan membuat sempurna. Setelah berlatih puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, atau bahkan jutaan kali, dia perlahan akan memahami inti dari teknik tersebut. Karena itu, dia dengan sabar berlatih keterampilan pertempuran dan keterampilan bela diri setiap hari. Tubuhnya kuat, dan kemampuan pemulihannya kuat. Dia seperti mesin gerak abadi yang tak kenal lelah, mabuk. Si cantik merah muda adalah salah satu alasannya, tetapi kerja keras juga merupakan alasan yang sangat diperlukan. Kepentingannya tidak lebih rendah dari bakatnya. Seribu tangan Buddha. Telapak tangan kincuan bersinar dengan cahaya kemasan redup. Setiap kali dia bergerak, akan ada sekitar sepuluh bayangan telapak tangan. Kekuatan itu menakutkan dan sangat misterius, memancarkan kekuatan Buddha Ilahi yang menakutkan. Kincuan bermandikan sinar matahari yang hangat. Sekarang tahun baru telah berlalu selama beberapa waktu, cuaca menjadi hangat, dan bumi telah mencair. Ada senyuman di sudut mulutnya, dan tubuhnya memancarkan senyuman hangat. Tidak jauh dari sana, Fangkei juga meregangkan otot dan tulangnya. Dia perlahan memukul Forging Godhammer yang telah diajarkan kincuan padanya. Forging Godhammer bukan hanya teknik memalu, tapi juga bisa digunakan untuk menempa senjata tingkat dewa. Bahan tempat tingkat dewa juga bisa digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Sejak Fangkei mulai memukul Forging Godhammer, dia menyadari bahwa tingkat pemulihan tubuhnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah kejutan besar, dan dia juga bisa merasakan bahwa Forging Godhammer itu luar biasa. Bahkan tanpa menggunakan Yuan Qi-nya, dia masih bisa merasakan kecerdikan palu itu. Pada saat ini, seorang wanita muda dan cantik berjalan mendekat dan berkata, Guru Istana, pemimpin sekte dari Sekte Hewan Longhu sedang dalam perjalanan ke sini. Si cantik merah muda mengerutkan kening. Kincuan juga sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa mereka tidak akan menyerah dan pasti akan datang. Namun, dia tidak menyangka pemimpin sekte dari Sekte Hewan Longhu akan datang secara pribadi. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tidak ramah. Sepertinya mereka bertekad untuk menghancurkan Pink Palace. Wanita itu pergi. Kincuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kincuan sudah menjadi peringkat enam Raja Beladiri, dan binatang buasnya juga peringkat enam Raja Beladiri. Dia memiliki dua treasure beast dan triai Snobjade Martin. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah melindungi formasi. Selama formasi tetap utuh, Pink Palace akan baik-baik saja. Satu jam kemudian, Sekte Binatang Longhu tiba. Kali ini jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar seratusan. Namun, seratus orang ini jauh lebih menakutkan daripada seribu orang sebelumnya. Saat Kincuan, si cantik merah muda dan yang lainnya keluar dari formasi, dia melihat pemimpin Sekte dari Sekte Hewan Longhu. Dia berasal dari Sekte Binatang Longhu, dan matanya berkilau. Pada saat ini, Kincuan sedang melihat binatang kecil hitam pekat di bahunya. Aura di tubuhnya begitu mengerikan hingga melesat langsung ke langit. Kedua matanya seperti permata hitam di langit malam. Mereka sangat terang, membuat orang merasa seolah-olah mereka tidak bisa membuka mata. Binatang Pemakan Formasi Itu adalah binatang langka dari langit dan bumi. Jantung Kincuan berdetak kencang, lawannya sudah siap. Binatang Pemakan Formasi ini juga berada di alam Nirvana, tetapi tingkat kultifasinya tidak tinggi. Oleh karena itu, Kincuan tahu bahwa dia harus mengalahkan Formation Deforming Beast ini. Formation Deforming Beast mampu melahap formasi. Jenis binatang langka ini adalah cabang dari Treasure Beast. Meski tidak bisa berburu harta karun, fisiknya tidak lebih lemah dari harta karun. Kalau tidak, itu tidak akan mampu menahan kehancuran formasi. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kali ini, saya akan membuat mereka mundur dengan wajah tertutup debu. Jadi bagaimana jika Anda adalah pemimpin sekte dari sekte Hewan Longhu? Anda tidak dapat melakukan apapun jika Anda tidak dapat menghancurkan formasi saya. Anak muda, sepertinya kamu ahli dalam formasi. Pemimpin sekte dari sekte Hewan Longhu menatap Kincuan dan berkata dengan tenang. Dia tenang, seolah dia tidak marah sama sekali karena Kincuan telah membunuh begitu banyak anak buahnya. 784 Pemimpin sekte Longhu yang awalnya tenang menjadi geram dengan kata-kata Kincuan. Lagi pula, pemimpin sekte Longhu telah dirugikan dalam beberapa pertempuran sebelumnya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang untuk mencegah dirinya dari kemarahan. Semakin marah seseorang di depan lawannya, semakin bahagia dia. Agar tidak membuat lawannya senang, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun, pemimpin sekte Longhu tidak tahan dengan fakta bahwa Kincuan, seorang kultifator Marsial Monarch Rilem dan seorang pemuda, sedang beraksi. Menurutnya, orang seperti Kincuan tidak berhak melakukannya. Dia marah, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap. Bocah bodoh, beraninya kamu membunuh orang-orang dari sekte Longhu, Suelang. Aku akan membuatmu memohon kematian hari ini. Aku akan menyiksamu. Pemimpin sekte Longhu memelototi Kincuan sambil mengatupkan giginya, sebelum aura ganas melonjak ke arah Kincuan. Aura Abadi yang ketuhanan. Suara mendesing. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia baru saja mengirim serangan yang melemahkan. Lebih dari seratus orang, termasuk Array Deforing Beast, kekuatannya melemah hingga 20%. Gadli Immortal Aura yang angku belum memiliki terobosan baru-baru ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, jadi terserah takdir. Selain itu, lapisan ketujuh sudah merupakan pencapaian yang melanggar hukum. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu sangat kuat. Kekuatannya telah berkurang paling banyak setelah berkurang 20%, menyebabkan dia merasa ingin muntah darah. Sebelumnya, dia sudah sangat marah, jadi dia meraung untuk melampiaskan amarahnya. Namun, pada saat itu, Gadli Immortal Aura dari Kincuan Gadli Immortal Aura menyapu tempat itu seperti tornado. Tiba-tiba, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Sebaliknya, dia merasa lebih tertekan dan tidak senang, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Itu adalah kombinasi dari ketidaksenangan dan kemarahan. Baik, baik, apakah kamu pikir kamu dapat mengubah situasi hanya dengan melemahkan kekuatan kita? Teriak pemimpin sekte Longhu. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Kincuan tersenyum saat dia menunjukkan kemampuan ini sekali lagi. Dalam sekejap, dia melemahkan kekuatan semua orang sebesar 10% lagi, termasuk Array De Voring Biz. Lagi pula, orang-orang ini bisa dianggap sebagai anggota ras Yao. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu merasa sangat jijik. Hanya dalam waktu singkat, kekuatannya telah berkurang dua kali berturut-turut, dan itu adalah total 30% dari kekuatannya. Ini luar biasa, 30% dari kekuatannya. Pada saat ini, dia merasakan rasa jijik yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah memakan sejenis kotoran. Pergi. Hancurkan formasi. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu marah saat dia segera melemparkan binatang pemakan formasi ke arah formasi. Kincuan memandangi Array De Voring Biz yang menyerbu ke arahnya dengan seringai di wajahnya. Naga melonjak. Mengaum. Kincuan mengeluarkan raungan budis. Namun, itu belum semuanya. Segera setelah itu, siluet pagoda kecil muncul di tangan Kincuan dan melesat ke arah Array De Voring Biz. Pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Ini adalah pertama kalinya Kincuan menggunakan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Itu segera menjebak Array De Voring Biz. Array De Voring Biz adalah kuncinya hari ini. Kalau tidak, setelah formasi rusak, Kincuan akan tamat. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menghentikan Longhu Biz. Bahkan jika dia bisa kabur dengan beberapa orang, orang-orang di Pink Palace akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, Kincuan harus melindungi formasi dengan segala cara. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian. Penindasan binatang. Pada saat itu, Kincuan bisa merasakan 40 persen kebenaran, kekuatan dewa, kekuatan dewa, kekuatan suci, dan bahkan kekuatan yin dan yang menghilang dari tubuhnya. Rasanya seperti dia ditelanjangi, yang sangat tidak nyaman, tetapi juga perasaan yang menyenangkan. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian memancarkan cahaya kuno dan cemerlang, yang langsung menjebak Array Deforming Beast. Bang! Array Deforming Beast mengeluarkan raungan yang menakutkan, tapi masih terjebak. Bang bang! Kincuan sangat gugup. Dia takut binatang itu akan membebaskan diri dari pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Array Deforming Beast ini telah dijinakkan sebelumnya. Kincuan juga ingin memiliki formation Deforming Beast. Benda ini sangat kuat dalam menembus formasi, terutama jika dilengkapi dengan lima elemen yang ajaib. Selain itu, dia bisa memerintahkannya. Selain itu, Formation Deforming Beast juga merupakan Formation Guardian Beast. Itu bisa bertahan melawan binatang pemakan formasi lainnya dan binatang iblis lainnya yang datang untuk menghancurkan formasi dan melindunginya. Pemimpin sekte binatang Longhu juga terkejut, yang segera membanting telapak tangannya ke arah pagoda Zen Yao Xian bertingkat tujuh. Dua totem bis, seekor naga dan seekor harimau, muncul dan berlari ke depan. Kincuan tidak berani ceroboh saat dia mengulurkan tangannya dan menyerang anggur naga emas. Kinnan memblokir serangan lawannya, sambil mengendalikan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian untuk bergerak lebih dekat dengannya. Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian masih bergetar. Jelas bahwa pagoda tujuh tingkat Kincuan Zen Yao Xian saat ini tidak cukup kuat untuk menekan binatang itu, atau Array Deforming Beast terlalu kuat. Yang terakhir lebih mungkin, karena itu adalah Nirvana Rilem Array Deforming Beast. Setelah beberapa saat menarik nafas, ekspresi Kincuan tiba-tiba berubah. Tekanan pada tubuhnya meningkat pesat. Apakah dia gagal menekan binatang itu? Kincuan merasa bahwa upaya pertamanya untuk menekan binatang itu akan gagal. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika dia gagal. Apa yang harus saya lakukan? Dia bisa merasakan bahwa Array Deforming Beast hendak membebaskan diri dari pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Tingkat kultivasi dari pagoda tujuh tingkat Zen Yao Xian terlalu rendah, dan Array Deforming Beast terlalu kuat untuk diatakan. Sementara itu, pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu masih menyerang pagoda Zen Yao Xian bertingkat tujuh. Formasi lima unsur Buddha suci. Kursi dewa delapan bunga. Kincuan tidak peduli lagi. Bang! Pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian kembali ke tubuh Kincuan, dan Array Deforming Beast habis. Mata ilahi emas Kincuan memandang Array Deforming Beast, dan dia tertegun. Meskipun dia gagal untuk menekan binatang itu, Array Deforming Beast telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dengan kata lain, binatang itu dijinakkan oleh orang lain, dan sekarang jejaknya telah menghilang. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar. Binatang tanpa pemilik. Ini adalah Array Deforming Beast yang tidak kalah dengan Treasure Beast, dan itu adalah Nirvana Realm Beast. Jika dia bisa menjinakkannya, dia bisa menjaga Pink Palace, dan menstabilkan situasi. Ditambah dengan fisik, formasi, dan kursi dewa delapan bunga, dia bisa mendapatkan pijakan di area ini. Semakin Kincuan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Namun, dia tahu betapa sulitnya menjinakkan binatang Nirvana Realm. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat ke-6 dari Realm Martial Monarch. Tetapi ketika dia berpikir bahwa dia dapat membunuh seorang ahli Nirvana Realm yang lemah, dia menjadi lebih percaya diri. Dan sekarang, Array Deforming Beast siap untuk melarikan diri. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu telah berhenti. Dia juga merasa ada sesuatu yang salah, karena dia merasa bahwa Array Deforming Beast sangat liar, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia memanggil Array Deforming Beast kembali. Namun, hasilnya mengejutkannya. Array Deforming Beast mengabaikannya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari sekte setan langit yang jauh, tiba-tiba berdiri. Wajahnya langsung berubah sangat dingin. Ini karena hubungan antara dia dan Array Deforming Beast telah terputus. Lelaki tua itu tinggi dan perkasa, mengenakan jubah hitam, dan memancarkan aura hantu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Dia adalah penatua formasi dari sekte setan langit, dan seorang jenius dalam formasi. Dia memiliki status tinggi di sekte setan langit, dan master formasi yang kuat adalah talenta langka terlepas dari rasnya. 785. Tanpa kontak, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sambungan dicabut secara paksa, dan yang kedua adalah dia sudah mati. Tidak peduli kemungkinan apapun itu, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Saat itu, itu juga karena warisan formasi yang dia peroleh dari formation Deforming Beast ini, yang membuatnya merasa sangat bahagia dan terkejut. Seringkali dia terbangun dari tidurnya, yang menunjukkan betapa berharganya formation Deforming Beast ini. Namun, dia telah kehilangannya sekarang, yang membuat hatinya berdarah. Aura kekerasan menyebar ke segala arah. Terlepas dari hasilnya, dia akan memotong pelakunya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebenciannya. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba berpikir. Tungku kekacauan. Berdengung. Suara hikmat dan tanpa hiasan terdengar, membawa serta perasaan yang dalam dan kuno yang sepertinya berasal dari luar surga. Saat suara itu terdengar, formation Deforming Beast bergidik. Pada saat yang sama, pola pada tungku kekacauan menyala saat pola naga ilahi di atasnya terpancar dengan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Chaos Furnace menyelimuti formation Deforming Beast dengan cahaya misterius. Kincuan memiliki ekspresi gila di wajahnya. Jika dia berhasil menjinakannya, dia akan mampu membalikkan keadaan. Namun, jika dia gagal, krisis tidak akan terselesaikan. Suara mendesing. Kincuan membawa Chaos Furnace dan yang lainnya ke dalam formasi. Ukir tandanya. Kincuan mulai menjinakkannya. Raja bela diri kelas 6 menjinakkan binatang pemakan formasi alam Nirvana, yang seharusnya berada di alam yang lebih tinggi daripada kecantikan merah muda. Kincuan tidak berani gegabuh dan mulai bergerak maju. Itu berjalan lancar, tetapi dia tidak percaya diri ketika melihat tanda yang tak ada habisnya. Waktu berangsur-angsur berlalu. Kincuan berjuang untuk bertahan. Bagaimanapun, formation Deforming Beast terus-menerus melawan. Kincuan mengandalkan gabungan lima elemen Dewa dan Buddha, yang memberinya banyak kepercayaan diri. Kincuan tidak lagi peduli dengan situasi di luar. Pemimpin sekte binatang Buas Longhu marah. Dia telah meminjam formation Deforming Beast dari junior masternya. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada guru muda? Hancurkan formasi? Hancurkan formasi dengan paksa. Pemimpin sekte binatang Buas Longhu sangat marah. Setelah memberi perintah, dia secara pribadi memimpin penyerangan ke formasi. Namun, serangan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Setelah mengirim beberapa orang, mereka menghilang tanpa jejak. Ini adalah teror formasi. Mereka yang tidak memahami formasi tidak akan tahu harus mulai dari mana, tetapi mereka yang mahir dalam formasi akan tahu ke mana harus menyerang. Kali ini, pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu telah membawa binatang pemakan formasi tanpa bantuan pengguna formasi. Menurut pendapatnya, terlepas dari jenis formasi apa itu, itu akan dihancurkan oleh Formation Deforming Beast. Karena itu, dia hanya membawa sekelompok ahli bersamanya. Namun, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Formation Deforming Beast mengalami kecelakaan. Namun, pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu tidak berpikir bahwa itu karena binatang pemakan formasi telah mendapatkan kembali kebebasannya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang salah. Pemimpin sekte dari sekte Longhu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menyesal tidak membawa Formation Master bersamanya. Apa yang akan dia pikirkan jika dia tahu bahwa itu semua sia-sia? Lagi pula, dengan Formation Deforming Beast, dia merasa bahwa membawa Formation Master tidak akan berguna. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Formation Deforming Beast, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Setengah hari telah berlalu, tapi Kincuan masih mengukir segelnya. Untungnya, Formation Deforming Beast telah tenang 15 menit yang lalu, memungkinkan Kincuan mempercepat proses ukirannya. Ini membuat Kincuan sangat gembira, karena masih ada harapan. Penggabungan lima elemen Buddha melepaskan kekuatan yang kuat dari para dewa dan Buddha untuk menekan binatang buas. Ini memungkinkan Kincuan untuk mempercepat proses ukirannya. Selama proses ukiran berhasil, itu berarti binatang itu telah dijinakkan. Chaos Furnace telah diperbaiki tiga kali, meningkatkan tingkat keberhasilan penjinakan binatang setidaknya 30 persen, yang tidak bisa diremehkan. Mata Kincuan tiba-tiba berkedip saat dia melihat ujungnya. Selama dia bisa mencapai akhir, binatang itu akan dijinakkan. Suara mendesing. Sebuah cahaya muncul dari Chaos Furnace. Kincuan hanya bisa merasakan pikirannya bergetar, menyebabkan tangannya berhenti. Tungku kekacauan kembali ke pergelangan tangannya dan menghilang, meninggalkan tanda samartungku kekacauan, yang seukuran kuku. Dengan teriakan, Formation Deforing Beast bergegas ke bahu Kincuan, menggosok pipi Kincuan dengan intim. Itu hampir sama ukurannya dengan Dragon Leopard Beast, binatang iblis hitam pekat dengan tubuh gemuk. Itu tampak seperti beruang hitam kecil yang gemuk, tetapi matanya sedikit seperti setan. Secara keseluruhan, sangat indah dan nyaman untuk dipeluk. Giginya yang sangat tajam dan cakar yang menakutkan tidak lebih lemah dari binatang buas yang berharga. Ketangguhan dan ketahanan tubuhnya sama dengan binatang buas yang berharga. Selain itu, ini adalah binatang iblis Nirvana Rilem. Sekarang, Kincuan juga tahu wilayahnya. Itu di tingkat keempat dari Nirvana Rilem. Pada saat ini, teror membuat mata Kincuan berbinar. Dia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Terlepas dari teknik bela diri atau teknik kultivasi, bahkan binatang iblisnya sendiri akan terpengaruh oleh tubuh tiran yang luar biasa. Oleh karena itu, kecakapan pertempuran Formation Devoring Beast telah meningkat tiga kali lipat. Selain itu, Kincuan masih memiliki posisi Dewa Delapan Bunga dan susunan lima elemen Buddha Suci. Ini membuat Kincuan sedikit bersemangat, sangat bersemangat. Kehebatan pertempuran dari Formation Devoring Beast mirip dengan binatang berharga. Terlepas dari kehebatan pertempuran, kemampuan paling menonjol dari binatang berharga adalah menemukan harta karun. Formation Devoring Beast milik binatang eksotis langit dan bumi, cabang dari binatang berharga. Terlepas dari kecakapan pertempuran, kemampuan yang paling menonjol dari Formation Devoring Beast adalah untuk memecahkan susunan. Pada saat ini, Kincuan benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tahu bahwa dia harus tetap low profile, low profile. Memeluk Formation Devoring Beast, senyum bahagia muncul di wajahnya. Sehari telah benar-benar berlalu. Ketika Pink Beauty melihat Kincuan berjalan dengan Formation Devoring Beast di lengannya dan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu Baptis, jangan khawatir. Kali ini, kami tidak takut. Akan sama sulitnya dengan naik ke surga bagi mereka untuk masuk. Kata Kincuan dengan gagah berani. Kecantikan merah muda tersenyum. Dia percaya pada Kincuan tanpa sedikitpun keraguan. Dengan Kincuan di sekitarnya, ada tulang punggung dan dia tidak perlu khawatir. Em, dengan adanya kamu, aku sangat lega. Pink Beauty berkata dengan gembira. Bagaimana di luar? Kincuan memikirkan tentang luar. Mereka tidak mau pergi. Mereka pasti pergi untuk mengundang Master Array. Kata Pink Beauty dengan sedikit cemberut. Tidak apa-apa. Saya tidak perlu takut pada siapapun. Siapapun yang berani merusak susunan, saya akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan memutuskan untuk pergi melihatnya. Dia membiarkan Pink Beauty dan yang lainnya beristirahat. Dengan dia di sekitar, tidak perlu khawatir. Sekarang dia memiliki Formation Deforming Beast, Kincuan yakin bahwa Pink Palace akan menjadi benteng yang tak tertembus. Array Kincuan adalah Array Level 8. Ditambah dengan batu mata Array binatang suci dan fisiknya, Kincuan juga telah memasukkan bendera abadi lima elemen ke dalam Array. Sekarang dia memiliki Formation Deforming Beast, Kincuan memberinya Kursi Dewa 8 Bunga. Baik Kursi Dewa 8 Bunga maupun tubuh tiran yang luar biasa tidak akan dikonsumsi. Selama itu menjadi binatang jinak Kincuan, kecakapan pertempurannya akan meningkat beberapa kali lipat dan secara otomatis akan menikmati manfaat dari tubuh tiran yang luar biasa. Kursi Dewa 8 Bunga mengharuskan Kincuan untuk memberikannya. Ada 8 kursi. Sekarang Formation Deforming Beast adalah kekuatan pertempuran yang penting, secara alami yang memiliki tempat duduk. Ada juga susunan lima elemen Buddha suci yang sangat kuat. Setelah menyatu dengan lima elemen Buddha, susunan lima elemen Buddha suci tidak lagi sama seperti sebelumnya. 786. Ini adalah kemampuan Kincuan. Formation Deforming Beast dapat mematahkan atau mempertahankan formasi. Saat dia memimpin Formation Deforming Beast keluar dari formasi, senyum muncul di wajahnya. Sementara itu, pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu dan yang lainnya masih ada. Sudah sehari sejak terakhir kali mereka melihat orang-orang di Pink Palace. Beberapa dari mereka langsung menatap Kincuan dengan marah saat melihat Kincuan. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu bahkan memiliki keinginan untuk memakan Kincuan hidup-hidup. Matanya melebar ketika dia melihat Formation Deforming Beast di bahu Kincuan, tapi dia terdiam. Kincuan merasa sangat gembira dan bangga. Disebut apalagi, hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah membangun rasa sakit dari musuh. Dia merasa gembira saat melihat pemimpin sekte binatang Longhu dipermalukan. Tunggu apalagi, saya tidak menyediakan makanan di sini. Kincuan tertawa hampa dan berkata, Bajingan kecil, jangan terlalu keras kepala. Suatu hari kamu akan menangis. Bagaimana kamu bisa menjinakkan Formation Engul Ving Beast? Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu belum menemukan jawabannya. Hebat! Hewan peliharaan berharga Paman Senior telah dimusnahkan oleh anak ini, dan sekarang telah menjadi hewan jinaknya. Bagaimana saya akan menjelaskan hal ini kepada Paman Senior? Paman Senior harus segera datang. Dengan keahlian Paman Senior dalam formasi, dia pasti bisa mematahkan formasi. Begitu dia menangkap anak ini dan membunuhnya, tanda penjinak pada Formation Engul Ving Beast akan menghilang, dan Formation Engul Ving Beast akan menjadi binatang jinak Paman Senior sekali lagi. Anjing tua, masih begitu penuh dengan dirimu sendiri. Kincuan tertawa hampas sambil menatapnya. Kamu mencari kematian, keluar dan lawan aku jika kamu berani. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu meraung. Kincuan menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, sebelum dia tertawa, anjing tua, karena kamu sangat keras kepala, aku akan bermain denganmu. Pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu terkejut setelah melihat senyum mengejek di wajah Kincuan. Pada saat itu, Kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Buddha suci. Melenguh. Setelah menyatu dengan lima elemen Dewa dan Buddha, itu telah mencapai tingkat kelima. Pada saat ini, gambar para Dewa dan Buddha pada formasi sepertinya telah terwujud. Mereka jernih dan membawa pesona kuno yang dalam. Itu adalah semacam aura suci, yang memancarkan kekuatan ilahi lima elemen yang kuat dan kekuatan para Dewa dan Buddha. Kincuan tersenyum. Dia memberi posisi formation Deforming Beast. Tiba-tiba, aura dan kekuatan si kecil meroket. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius, jimat di atasnya menyala. Kincuan mengeluarkan panah naga pengembalian jiwa. Sembilan langkah menentang surga. Dao semua makhluk hidup. Sembilan Dewa Naga. Suwa. Cahaya kemasan menembus. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan bergema, mengguncang langit. Seekor naga emas besar muncul di busur berat misterius Kincuan, diselimuti cahaya kemasan. Itu berat dan tebal, memancarkan kekuatan naga tertinggi. Itu jelas dan hidup, seperti naga yang benar-benar saleh. Mata Kincuan berkedip, kekuatannya telah meningkat. Sembilan Naga Dewa adalah dorongan utama, tetapi Seni Dewa Delapan Arah, Seni Dewa Delapan Arah, Daoyin dan Yang, Perpaduan Dewa dan Buddha, Kekuatan Lima Elemen, Kekuatan Dewa dan Buddha, dan Kekuatan Yin dan Yang terkait rat. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Pemimpin Sekte Binatang Longhu terkejut, Serang, Tinju meledak Longhu. Namun, pada saat itu, Kincuan melepaskan cengkeramannya. Naga Dewa Emas meraung marah. Dengan aura api keemasan yang begelombang, itu seperti awan emas begelombang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Kincuan terkejut, karena dia dikejutkan oleh aura yang menakutkan. Itu terlalu kuat. Gemuruh-gemuruh. Dengan pemimpin dari Sekte Binatang Longhu memimpin, kelompok itu melangkah maju dan melemparkan Tinju mereka ke depan. Lebih dari sepuluh sosok ilusi dari Sekte Longhu Bestial menyerang ke depan dan bertabrakan dengan naga Dewa Emas Kuno. Sinar keemasan di langit hancur, menghasilkan cahaya menyilaukan yang terasa seperti akan membutakan kerumunan. Karena jumlah mereka sangat banyak, dan mereka semua ahli, mereka dapat menahan serangan itu dengan mudah. Meskipun mereka berhasil menahan serangan itu, orang-orang dari Sekte Binatang Longhu tidak bisa tetap tenang. Ada sesuatu yang aneh tentang pemuda ini, sangat aneh sehingga mereka tidak dapat memahami mengapa seorang kultifator Marsial Monarch Rilem bisa begitu menentang hukum. Kincuan tampak tenang, karena panah naga pengambil jiwa telah kembali ke tangannya. Dia tidak menyerang lagi, karena akan sia-sia jika dia mencoba lagi. Dia dengan santai menembakkan beberapa tanaman merambat naga emas. Formasi lima elemen buddha suci yang kuat akan memungkinkan tanaman merambat naga emas Kincuan menjadi lebih menakutkan. Dia berhasil membunuh tiga dari mereka sekaligus. Pemimpin Sekte Binatang Longhu hampir memuntahkan darah karena frustrasi. Kincuan hanya menargetkan yang lebih lemah. Sesosok tiba-tiba berlari menuju Kincuan. Pemimpin Sekte Binatang Longhu menyerbu ke arah Kincuan. Seolah-olah Kincuan tidak melihatnya, saat dia mengeksekusi langkah penyeberangan Istana Sembilan Yin Yang dan melompat menjauh dari pemimpin Sekte Hewan Longhu sebelum langsung muncul di samping pria yang menyerang ke arah Kincuan. Seribu tapak Buddha. Suara mendesing. Sosok hitam melesat keluar dengan kilat. Mati. Kesunyian. Pria itu mencoba yang terbaik untuk menghindari Tausan Buddha Palems Kincuan, tetapi mati karena Formasiung Deforing Beast. Bahkan pemimpin Sekte Binatang Longhu ditakuti oleh Formasiung Deforing Beast. Gerakan sosok hitam menyebabkan rambutnya berdiri tegak, menyebabkan tubuhnya tegang. Kincuan mengangkat kepalanya dan melirik pemimpin Sekte Binatang Longhu. Meskipun tatapannya jernih dan tenang, itu sangat menakutkan di mata pemimpin Sekte Binatang Longhu. Saat itu, Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Banyak orang bingung mengapa Raja Beladiri lapisan ke-6 akan mengambil inisiatif untuk menyerang pemimpin Sekte Hewan Longhu. Niat Pertempuran Adamantin Ilahi. Niat Pertempuran Adamantin Ilahi. Dalam sekejap mata, Kincuan mengenakan armor pertempuran Fajra Emas. Di tangannya, ada senjata emas dan mendominasi, Palu Pedang Penempaan Dewa. Itu mendominasi dan indah, terutama ketika dipasangkan dengan Fajra Battle God Armor, itu menjadi lebih mendominasi. Menghancurkan Penempaan Palu Dewa. Kincuan menyerang dengan ganas dengan niat bertarung yang kuat. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pertahanannya. Tubuhnya seperti niat Pertempuran Adamantin. Kincuan bahkan lebih tahan dari Treasure Beast. Selama dia bisa membuat pemimpin Sekte Binatang Longhu sibuk, binatang pemakan formasi akan memiliki kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam. Formation Deforing Beast sama menakutkannya dengan Treasure Beast, dengan budidaya alam Nirvana lapis keempat. Meskipun Kincuan tidak tahu seberapa menakutkan kekuatannya, dia bisa merasakan bahwa itu cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi pemimpin Sekte Binatang Longhu. Bang Bang Bang. Serangan yang kuat menyebabkan Kincuan merasakan dampak yang kuat di tubuhnya, tetapi tubuhnya mampu menahannya. Dia bahkan merasa sangat nyaman melawan serangan itu. Sementara itu, binatang pemakan formasi berdiri di bahu Kincuan, memelototi pemimpin Sekte Hewan Longhu. Suara mendesing. Formation Deforing Beast mengambil kesempatan itu dan menerjang pemimpin Sekte Binatang Longhu. Mati. Binatang pemakan formasi kembali, meninggalkan bekas darah di bahu pemimpin Sekte Binatang Longhu. Itu semua berkat reaksi cepatnya, yang memungkinkan dia untuk menjatuhkan Formation Deforing Beast. Pemimpin dari Sekte Binatang Longhu menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dia segera mundur dan meraung. Transformasi binatang. Seekor naga-naga harimau ungu emas raksasa muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu kemasan, seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam ungu kemasan, memancarkan aura yang menakutkan dan ganas. Berat. Mati. Binatang naga harimau ungu emas raksasa melompat ke arah Kincuan. Tubuh, anggota tubuh, dan kepalanya yang raksasa semuanya ditujukan ke Kincuan. Binatang naga emas harimau. Api naga emas dan batu bintang ditembakkan ke arah Kincuan. 787 Kincuan sama sekali tidak peduli dengan serangan api atau serangan batu. Kincuan sama sekali tidak peduli dengan api, karena dia memiliki dua biji api di tubuhnya. Adapun serangan seperti batu, Kincuan dapat dengan mudah bertahan melawan mereka dengan pertahanannya. Penempaan palu dewa. Dor. Pedang Kincuan mendarat di tubuh raksasa Purple Gold Dragon Tiger Beast. Namun, pertahanan Purple Gold Dragon Tiger Beast sangat mengerikan. Namun, Kincuan juga tidak lemah. Dengan Divine Adamantin Armor, Kincuan mampu menghadapi lawannya secara langsung. Kincuan tidak memiliki kemampuan khusus selama masa percobaan. Paling-paling, dia bisa menggunakan telapak yin yang untuk menyerang yin yang lawannya. Kemampuannya yang lain tidak berguna melawan Longhu Master Beast. Ledakan Api Naga Ini adalah salah satu kartu truf dari pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu, tipe api yang kekuatannya sebanding dengan benih api. Namun, jika dia tahu bahwa Kincuan memiliki benih api naga bumi dan benih api yin yang sulit untuk mengetahui apakah dia akan menggunakannya lagi. Kincuan membiarkan api lawannya melewatinya saat dia melakukan segel tangan. Segel Buddha lima elemen, Buddha api. Pikiran Kincuan tergerak, dia juga menggunakan api untuk melawan api. Awalnya, Kincuan ingin menggunakan elemen air, tetapi tingkat mematikan dari elemen api masih terlalu besar. Selain itu, tubuh Kincuan memiliki benih api yang kuat, yang merupakan kartu truf Kincuan. Dia tidak tahu apakah itu akan efektif melawan para ahli Nirvana Rilem. Itu adalah patung Buddha merah menyala. Kincuan menggabungkan Fire Seat of the Earth Dragon Flames ke dalam patung. Benih api dari yin yang tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Buddha api raksasa turun dari langit dan menghantam binatang naga harimau emas ungu. Melenguh. Samar-samar, nyanyian buddhist yang dalam dan jauh bisa terdengar. Itu kuno dan dalam. Langit diwarnai merah oleh nyala api. Dewa flaming Buddha seperti phoenix api yang terlahir kembali di Nirvana dalam kobaran api, jatuh dengan keras. Dor. Mengaum. Valet Gold Dragon Tiger Beast melolong saat asap hitam naik dari tubuhnya. Itu masih dalam bentuk binatang, tapi ada jejak ketakutan di matanya. Mata Kincuan berkilau. Keterampilan pertempuran Dewa dan Buddha memang mengesankan untuk dapat mengintimidasi bahkan pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu. Namun, Kincuan tahu bahwa ini terutama disebabkan oleh kombinasi benih api dan segel Buddha lima elemen. Hanya Buddha api dari elemen api yang memiliki kekuatan seperti itu. Pada akhirnya, pemimpin sekte binatang Longhu mundur. Kincuan sangat gembira. Bersama dengan Formation Deforming Beast ini, dia benar-benar berhasil menang. Namun, pada akhirnya, dia masih agak beruntung. Alasan utamanya adalah dia memiliki aray Deforming Beast untuk menahan garis, menyebabkan pihak lain menjadi takut. Alasan lainnya adalah kartu truf pihak lain adalah elemen api, yang merupakan sesuatu yang paling tidak ditakuti oleh Kincuan. Selain itu, kemampuan pertahanan Kincuan terlalu menakutkan, yang bahkan lebih kuat dari Tresor Beast. Tubuh besar yang mendominasi sudah cukup menakutkan untuk memulai, sekarang dia memiliki teknik kekuatan Dewa Sembilan Naga, Sembilan Peringkat Naga Dewa, Pil Kerajaan Emas Naga Leluhur dari Elemen Bumi, Suksesi Dewa Pertempuran Adamantin, Armor dari Dewa Pertempuran Adamantin, dan Dao dari Adamantin. Selain itu, segel Dewa Delapan Bunga dan Formasi Lima Elemen Buddha Suci memungkinkan Kincuan memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Saat ini, ketergantungan terbesarnya adalah ketahanannya yang sangat kuat terhadap serangan, beberapa kemampuan pendukung, dan beberapa serangan yang layak. Yang terakhir adalah Formation Deforming Beast. Longhu Master Beast pergi. Kincuan kembali ke Istana Merah Muda. Sekarang Istana Merah Muda dapat beristirahat sejenak, Kincuan menyadari bahwa dia tidak lagi harus takut pada Master Binatang Longhu. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk meningkatkan kekuatannya, dan kekuatan binatang buasnya. Kincuan tersenyum. Mampu meningkatkan kekuatan binatang buasnya, itu harus dapat meningkatkan kultivasinya sedikit. Batu Binatang Abadi Taoti. Kincuan sudah melupakannya. Pil Lima Elemen dan Pil Keberuntungan. Setelah menghonsumsi dua pil, binatang macan tutul naga, tikus raja kong yang berharga, marten diok salju bermata tiga, burung gereja naga lima warna, dan beruang naga emas bumi besar semuanya telah membaik sedikit. Karena Formation Deforming Beast berada di lapisan keempat Nirvana Rilem, itu tidak perlu. Batu Binatang Abadi Taoti dapat meningkatkan kekuatan binatang buas yang dijinakkan tuannya ke alam yang sama dengan tuannya, asalkan garis keturunan binatang buas yang dijinakkan setara. Juga, jika binatang yang dijinakkan memiliki alam yang lebih tinggi dari tuannya, tuannya akan mencapai alam penjinak binatang. Rilem Raja Beladiri lapisan ke-7. Kincuan sangat gembira. Budidaya hewan berharga sangat lambat, tetapi Batu Binatang Abadi Taoti membuat Kincuan bahagia karena budidaya hewan berharga tidak akan lebih rendah dari miliknya. Ini adalah keuntungan terbesar. Selama garis keturunan hewan berharga dan hewan jinak lainnya bisa mengikuti, mereka akan mampu mempertahankan wilayah yang sama dengan Kincuan. Kadang-kadang, dia juga bisa menggunakan pil seperti beberapa pil penjinak binatang yang kuat untuk meningkatkan wilayah Kincuan. Inilah masalahnya. Kincuan juga telah mencapai tingkat ke-7 dari alam berdaulat. Memikirkannya saja membuatnya sedikit bersemangat. Di zona kekacauan, jika seseorang tidak memasuki alam nirvana, tidak akan ada rasa aman. Selama dia memasuki alam nirvana, dengan kemampuan Kincuan, dia akan memiliki tempat untuk dirinya sendiri kemanapun dia pergi. Secara keseluruhan, Kincuan merasa bahwa dia terus bergerak maju. Arahnya benar, dan kecepatannya tidak lambat. Sekarang, dia hanya butuh waktu. Hmm. Kincuan memandang Array Devoring Beast, dan pada saat ini, makhluk kecil ini sedang menatapnya dengan menyedihkan. Tatapan itu membuat Kincuan berkeringat, seolah-olah dia tidak ingin melihat binatang jinak barunya. Dia dengan cepat mengeluarkan pil penciptaan dan pil lima elemen. Efeknya sangat bagus. Tingkat ke-5 dari alam nirvana. Itu sebenarnya telah ditingkatkan oleh dunia kecil. Alam ini sudah sangat menantang surga, dan dianggap berada di tengah alam nirvana. Dengan dukungan Kincuan, pasti akan sangat menakutkan. Dengan Array Devoring Beast, Kincuan merasa sedikit lebih nyaman. Setelah memberinya posisi Dewa Delapan Bunga, dia langsung membiarkannya memasuki formasi di luar untuk melindungi formasi besar di luar. Array Devoring Beast kuat dalam menghancurkan formasi, tapi itu juga merupakan binatang penjaga. Kemampuannya untuk melindungi formasi sekuat kemampuannya untuk menghancurkannya. Sekarang Array Devoring Beast melindungi formasi, Kincuan juga bisa beristirahat dengan baik dan berkultivasi dengan damai. Sekarang Array Devoring Beast melindungi formasi, Kincuan juga bisa beristirahat dengan baik dan berkultivasi dengan damai. Formasi ini adalah sesuatu yang baru-baru ini dipahami Kincuan setelah mendapatkan kekuatan ilahi lima elemen. Itu mudah digunakan, dan itu sangat kuat. Hal lain adalah lebih fleksibel. Setidaknya ada lima orang, dan tidak ada batasan jumlah orang, selama Anda bisa memobilisasi mereka. Pink Palace awalnya bagus dalam formasi. Sekarang Kincuan mengajar mereka, mereka mabuk. Seperti kata pepatah, master memimpin, dan kultivasi tergantung pada individu. Kincuan juga senang. Sebagian besar dari mereka memahaminya dengan sedikit bimbingan. Setelah menjelaskan poin-poin utama dan berlatih sekali, tidak perlu mempedulikan sisanya. Mereka berlima pergi berkultivasi bersama. Kincuan sekarang mempelajari warisan Dewa Perang Fajra, Grid Dao, dan mistiknya. Tanpa sadar, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Setiap hari, Kincuan akan pergi untuk memeriksa kultivasi orang-orang di Istana Merah Muda. Melihat ini, Kincuan tersenyum. Sekarang, ada yang masih menjajaki lima orang, dan ada yang sudah sepuluh orang. Setiap posisi formasi lima elemen telah menjadi dua orang. Kincuan tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di Istana Merah Muda selamanya, jadi cara terbaik adalah membiarkan Istana Merah Muda memiliki kekuatannya sendiri. 788 Kincuan secara alami senang bahwa kultivasi Istana Merah Muda telah meningkat dengan cepat. Namun, dia melihat sedikit kekhawatiran di wajah Pink Beauty. Bingung, Kincuan berjalan mendekat dan bertanya, Ibu Baptis, apa yang terjadi? Pink Beauty tersenyum dan berkata, tidak ada. Ibu Baptis, kita adalah keluarga. Kamu bisa memberitahuku apa saja. Terlepas dari apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak, kita bisa menghadapinya bersama. Mungkin kita bisa menemukan solusi yang baik. Kincuan berkata dengan serius. Pink Beauty tertegun dan berjuang untuk sementara waktu. Dengan ekspresi seperti itu, dia harus memberitahu Kincuan meskipun dia tidak mau. Dia ragu-ragu sejenak dan menatap Kincuan dengan serius. Sudah ku bilang jangan impulsif. Ibu Baptis, jangan khawatir. Apakah aku orang yang impulsif itu? Katakan padaku, kata Kincuan sambil tersenyum. Suamiku belum mati, kata Pink Beauty. Bukankah itu lebih baik, Ibu Baptis, mengapa kamu tidak bahagia? Kata Kincuan sambil tersenyum. Sekte Iblis Langit mengirimiku surat dan memintaku untuk memberikannya padamu. Pink Beauty menyerahkan surat kepada Kincuan. Kincuan melihatnya. Itu ditulis dengan sangat sederhana. Jika mereka ingin Fang King Feng hidup, mereka harus membuat Kincuan mengembalikan Array Deforing Beast ke Master Skyfox. Sepertinya Array Deforing Beast adalah binatang iblis milik Master Skyfox. Kincuan mengerutkan kening. Pihak lain tahu betul bahwa selama Array Deforing Beast hilang, memblokir Sekte Skydemon akan menjadi impian orang bodoh. Bahkan jika Sekte Skydemon datang sekarang, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir Sekte Skydemon untuk sementara waktu. Sekte Setan Langit menduduki peringkat kedua. Dengan aliansi lebih dari sepuluh sekte yang melampaui Sekte Longhufei, bahkan Istana Es Salju Utara, yang menduduki peringkat pertama, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Pink Beauty secara alami mengetahui pentingnya Array Deforing Beast. Dia tersenyum dan berkata, Kincuan, kita tidak bisa membiarkan semua orang mati karena Old Fang, bahkan jika dia sudah mati. Hati Kincuan sakit. Kata-kata ibu angkatnya dia bisa merasakan betapa sulitnya mengucapkan kata-kata itu. Ketika dia mengatakan bahwa dia masih hidup, kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Ketika dia mengatakan bahwa dia sudah mati, meskipun dia tersenyum, Kincuan bisa merasakan rasa sakit dan kesedihan dalam suaranya. Dia menyembunyikannya dengan baik dan tahu pro dan kontra. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Kincuan dan Fang Kai, dan nyawa lebih dari seratus orang di Istana Merah Muda, untuk orang yang tidak bisa kembali. Kincuan tersenyum dan berkata, Ibu Baptis, jangan khawatir. Di sini, Ayah Baptis akan baik-baik saja. Ping Beauty tersenyum dan berkata, Cuaner, aku akan menganggap Old Fang sudah mati. Aku tidak bisa kehilangan Fang Kai, dan aku tidak bisa kehilanganmu. Selama kalian berdua masih hidup, aku bahkan akan bahagia jika aku mati. Juga, aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan Array Deforing Beast. Jika tidak, aku akan bunuh diri. Kincuan tahu bahwa Ping Beauty akan melakukan apa yang dia katakan. Jantungnya berdetak kencang dan dia berkata, Ibu Baptis, tanpa Array Deforing Beast, kita masih bisa bertahan. Kamu tidak perlu berbohong padaku. Meskipun aku tidak sebaik kamu dalam susunan, aku tahu pentingnya Array Deforing Beast. Aku tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa menukar nyawa orang anggota Pink Palace untuk kehidupan yang tidak bisa ditukar. Mereka juga keluarga ku, kata Ping Beauty dengan tegas. Kincuan sangat tersentuh. Mata anggota Pink Palace di sekitarnya juga basah. Ping Beauty tidak berpura-pura. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Bukannya dia tidak mencintai suaminya. Itu adalah cinta yang hebat dan rasional. Di hari ketiga, grup tersebut tampil di luar Pink Palace. Ketika Kincuan dan Pink Beauty keluar, mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan pemimpin sekte dari sekte hewan Longhu berdiri di sampingnya. Kincuan bingung. Aku rubah surgawi. Array Deforing Beast seharusnya ada di tanganmu, kan? Orang tua itu memandang Kincuan. Karena pemimpin sekte dari sekte binatang Longhu ada di sini, wajar baginya untuk mengajukan pertanyaan meskipun mengetahui jawabannya. Ini hewan jinaku sekarang, kata Kincuan sambil tersenyum. Apakah begitu? Pria tua berjubah hitam itu memandang Kincuan sambil tersenyum. Bagi Kincuan, senyumnya sedikit menyeramkan dan menakutkan, membuatnya merasa tidak nyaman. Kincuan tidak berbicara. Dia tahu bahwa lelaki tua itu pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Bawa Fang King Feng keluar, pria tua itu berkata dengan suara lembut. Kincuan mengutup dalam hatinya. Seorang pria parubaya kurus dengan noda darah di sekujur tubuhnya muncul dalam keadaan menyedihkan, namun sosoknya masih berdiri tegak. Dengar? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, hapus saja tanda arrai de foreign beast. Bukankah lebih baik menukar hewan dengan manusia? Pria tua itu berkata sambil tersenyum. Hahaha. Pria kurus itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mata Pink Beauty berkaca-kaca menatap pria itu. Ini adalah suaminya, pria yang dicintainya. Sepertinya dia sangat menderita, dan kultifasinya telah lumpuh. Dia mengatupkan giginya dan mengatupkan bibirnya. Aku lumpuh sekarang, apakah menurutmu aku akan tetap hidup? Alasan kenapa aku masih hidup adalah karena aku ingin melihat pria yang kucintai. Pria itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ayah, mata Fang Kai memerah saat dia berteriak. Hebat, anakku masih hidup. Aku puas, puas. Pria itu berkata dengan senyum gembira. Fang King Feng, jika kamu berani mati, aku akan meratakan tempat ini dengan tanah, tidak meninggalkan apapun. Tidak hanya itu, ada wanita cantik di sini. Sebaiknya kamu memikirkan ini, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan main-main. Binatang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Fang King Feng mengutuk keras. Haha, siapa yang bisa membunuhku? Anda, di sisi lain, mungkin harus sedikit menderita. Dengar, anak muda, tidak menyetujui permintaan saya. Setiap satu batang dupa bernilai waktu, saya akan memotong salah satu jarinya. Jika jari-jarinya hilang, saya akan memotong jari kakinya. Jika jari kakinya hilang, saya akan memotong tangannya. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan dingin. Wajah Pink Beauty tenggelam sementara Fang Kai mengepalkan tinjunya. Kalau begitu, aku akan memotong satu jari untuk menyegarkanmu. Pria tua berjubah hitam itu berkata sambil mencibir. Ark, hewan, aku akan membunuhmu. Fang Kai tidak bisa menahannya lebih lama lagi, tapi Pink Beauty menahannya. Kau kembali dulu, aku akan membereskan ini, kata Pink Beauty. Aku tidak akan kembali, aku tidak akan kembali, Fang Kai berteriak serak saat air mata mengalir di pipinya. Jari kelingking jatuh ke tanah. Fang King Feng bahkan tidak mengeluarkan suara, tetapi sepuluh jari terhubung ke jantung. Wajahnya pucat. Nyalakan dupa. Seseorang menyalakan sebatang dupa. Fang Kai ditahan oleh Pink Beauty, matanya merah. Pink Beauty menggertakkan giginya. Ada sedikit jejak darah. Dia telah menggigit bibirnya. Jangan khawatirkan aku. Aku puas. Hiduplah dengan baik. Hiduplah dengan baik. Suara jernih Fang King Feng terdengar. Kincuan menggertakkan giginya. Ibu angkat, kamu dan ayah angkat harus segera masuk ke dalam aray. Ingat. Wajah Pink Beauty berubah. Jangan mengambil risiko. Percayalah. Sayang sekali ayah angkat harus mengorbankan satu jari, kata Kincuan. Hanya dengan mengorbankan satu jari untuk melumpuhkan lawan barulah mereka berhasil. Kincuan, aku tidak ingin kamu mengambil risiko. Dengarkan, kata Pink Beauty dengan serius. Hati Kincuan menghangat. Dia tersenyum dan berkata, Mem, aku tahu. Kincuan mengenakan armor Fajra Wargot dan tersenyum saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Kemudian, aray Deforing Beast muncul di bahunya. 789. Kincuan mendekati pihak lain dengan sangat lambat. Pihak lain tidak menghentikan Kincuan. Ini juga mengapa Kincuan tidak bergerak sebelumnya. Dia telah menunggu Fang King Feng kehilangan satu jari sebelum bergerak. Ini bisa melumpuhkan lawan, sehingga bisa lebih dekat dan bersiap untuk langkah selanjutnya. Anak muda, kamu bisa berhenti. Sekarang, kamu harus menghapus tanda Formation Deforing Beast, kata lelaki tua berjubah hitam itu, menghentikan Kincuan. Ya, jaraknya cukup. Kincuan berencana menggunakan pembalikan bintang 7 untuk bertukar tempat dengan Fang King Feng. Dia telah merencanakan untuk memanggil Great Earth Gold Dragon BR dan menggunakan Earth Movement, tetapi pada akhirnya, Kincuan memutuskan untuk menggunakan Seven Star Reversal agar aman. Jarak pembalikan bintang 7 tidak sejauh pemindahan sembilan istana. Senyum muncul di wajah Kincuan. Kemudian, dia menghilang. Pembalikan tujuh bintang. Suara mendesing. Kincuan dan Fang King Feng bertukar tempat. Hampir pada saat itu, lelaki tua berjubah hitam itu bergerak. Tapi saat ini, Kincuan menggunakan Nine Palace Transference. Bang! Tubuh Kincuan bergetar. Untungnya, dia mengenakan armor Fajra War God, yang memiliki pertahanan yang kuat. Dia mampu menahannya. Dalam sekejap, dia muncul di samping Fang King Feng, meraih pergelangan tangannya, dan bergegas ke dalam Matrix. Pada saat lelaki tua berjubah hitam itu menghentikannya, semuanya sudah terlambat. Kincuan dan yang lainnya menghilang ke dalam Matrix. Pena tua berjubah hitam, wajah Master Sky Fox seburuk mungkin. Dia adalah seorang ahli alam nirvana di antara para master formasi mantra, tetapi dia telah menyelamatkan gadis itu dalam situasi seperti itu. Ini adalah penghinaan, tamparan di wajah, tamparan yang bisa mengguncang langit. King Feng, si cantik Ping memeluk pria kurus itu, air mata jatuh tak terkendali. Jier. Pria itu tersenyum sambil memegang si cantik merah jambu di lengannya. Dia hangat dan elegan. Meskipun dia dalam keadaan yang menyedihkan, dia masih tidak bisa menyembunyikan kelembutan atau keanggunan di tulangnya. King Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini putra angkat kami, Kincuan. Cuan Er, ini Old Fang, Fang King Feng. Ping Demones tersenyum. Jier, kamu telah menemukan anak baptis yang baik. Terima kasih, Kincuan. Pria itu tersenyum hangat. Halo, ayah angkat, kata Kincuan sambil tersenyum. Kincuan, panggil saja aku Old Fang. Aku cacat, kata Fang King Feng sambil tersenyum masam. Kamu adalah laki-laki ibu angkatku, jadi kamu adalah ayah angkatku. Ayo pergi, aku akan mengobati lukamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Fang King Feng adalah pria yang sangat dicintai ibu baptisnya, jadi dia adalah ayah baptisnya. Kincuan tahu bahwa mengakui dia sebagai ayah baptisnya adalah rasa hormat terbesar yang bisa dia berikan kepada ibu baptisnya. Cedera Fang King Feng tidak ringan. Kincuan memeriksa lukanya, kultivasinya telah lumpuh. Ping Demones menyaksikan dengan penuh semangat dari samping. Dia percaya pada keterampilan medis Kincuan, tetapi dia juga takut Kincuan tidak berdaya. Ibu baptis, jangan khawatir. Dia adalah kekasihmu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya pulih, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu bocah kecil, kamu sangat cerewet. Ping Demones tersipu. Fang King Feng tersenyum dan menatap Kincuan dengan rasa terima kasih. Ping Demones memberitahu Fang King Feng semua yang telah terjadi. Ketika dia mendengar tentang kondisi putranya, jantungnya berdetak kencang. Untung putranya masih hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Lalu, apa yang dikatakan Ping Demones mengejutkannya? Kincuan tidak hanya menyelamatkan Fang Kai, tetapi dia juga menyelamatkan Istana Merah Muda beberapa kali. Sekarang, dia telah menyelamatkannya. Dia memandang Kincuan dengan senyum pahit. Cuaner, kami berhutang budi padamu. Kami tidak bisa membayarmu. Ayah Baptis, kamu memperlakukan saya seperti orang luar. Jika bukan karena Ibu Baptis, saya pasti sudah lama meninggal. Saya melakukan segalanya dengan rela. Jika kamu memperlakukan saya seperti orang luar, maka kamu tidak memperlakukan saya sebagai keluarga, kata Kincuan sambil tersenyum. Ping Demones tersentuh. Fang King Feng juga sama. Ping Demones memeluk Kincuan dan mengusap kepala Kincuan. Kincuan, apakah semuanya baik-baik saja di luar? Ping Demones memikirkan orang-orang dari sekte Sky Demon di luar. Jangan khawatir. Dengan Array Deforing Bis dalam formasi, mereka tidak akan bisa melakukan apapun, kata Kincuan dengan percaya diri. Meskipun luka Fang King Feng tidak ringan, itu tidak ada apa-apanya bagi Kincuan saat ini. Dia telah menyembuhkan luka Fang Kai. Dia telah menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kultifasinya. Pil 5 Elemen Jarum kondensasi esensi peremajaan. Saat kekuatannya pulih, Fang King Feng tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultifasinya dapat dipulihkan. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Kekuatan Fang King Feng sama dengan kekuatan Ping Demones. Pada saat ini, perubah surgawi melompat dengan amarah di luar. Teror tiba-tiba dari Array Deforing Beast membuat kulit kepalanya kesemutan. Dia adalah master susunan, dan dia telah mengirim orang untuk secara paksa mematahkan susunan dari satu posisi. Namun, mereka disergap oleh Array Deforing Beast. Dari enam seniman bela diri alam Nirvana, empat telah meninggal, dan dua sisanya dapat dikatakan telah melarikan diri dengan hidup mereka. Jika dia tidak merusak susunan hari ini, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Sekte Sky Demon diblokir oleh Istana Merah Muda. Semakin Sky Fox memikirkannya, semakin dia tidak bisa menerimanya. Semuanya, ikuti aku, Bai Feng, bawa sepuluh orang untuk memblokir Array Deforing Beast. Sisanya, ikuti aku untuk memecahkan susunan itu. Sky Fox membuat keputusannya. Ledakan. Kincuan segera merasa bahwa barisan sedang diserang. Namun, tidak mudah bagi pihak lain untuk merusak susunannya. Namun, dia tidak berani ceroboh dan bergegas keluar. Karena kamu berani memasuki Array, pertimbangkan konsekuensinya. Kincuan tersenyum dan memasuki barisan. Binatang macan tutul naga. Tikus berlian binatang harta karun. Beruang naga emas bumi hebat. Snob Jade Martin bermata tiga. Babi sembilan nyawa. Kincuan bergegas ke pria tua berjubah hitam itu dan menggunakan Divine A Celestial Might dan Seven Story Pagoda Shen Yau Sian. Rawa bumi hebat, domain gravitasi. Yin yang tangan surga menutupi segel naga ilahi. Kincuan sebenarnya adalah gangguan lama. Susunan lima elemen Buddha suci. Array itu diberikan kepada beberapa binatang iblis. Kali ini, Array Devoring Beast menjadi lebih menakutkan. Uh! Tikus berlian harta karun bergegas keluar dari Rawa dan memasuki tubuh seorang prajurit Nirvana Rilem. Beruang naga emas bumi besar telah mengubah tempat ini menjadi Rawa. Dengan bantuan Graffiti Domain dan Yin Yang Hands Heaven covering Divine Dragon seal dari Kincuan. Beberapa binatang iblis terakhir terbunuh oleh serangan diam-diam. Lima elemen segel Buddha Dewa, Buddha Dewa Api. Hujan Api Meteor. Naga Melonjak, Pedang Api Naga Emas. Setelah serangkaian ledakan, sejumlah besar binatang iblis terbunuh. Gemuruh. Namun, pada saat ini, ada getaran dan susunannya menghilang. Ekspresi Kincuan berubah. Dia menatap pria tua berjubah hitam, yang menatap marah ke arah Kincuan. Nak, kamu seharusnya bangga bahwa kamu memaksaku untuk menggunakan Void Crystal. Pria tua berjubah hitam, Skyfox, sangat marah. Para ahli sekte Skydemon sangat marah. Sebelumnya, mereka sangat jengkel. Sekarang susunannya hilang, jika mereka tidak membunuh anak ini dan meratakan tempat ini, mereka tidak akan bisa melampiaskan amarah mereka. Kincuan tidak mengharapkan pihak lain menggunakan harta untuk menghancurkan susunannya. Kincuan tahu satu atau dua hal tentang Void Crystal. Itu adalah kristal ajaib yang bisa mengubah susunan atau batasan menjadi kehampaan. Satu Void Crystal hanya bisa digunakan sekali, jadi itu sangat berharga. Itu adalah barang yang bagus untuk melewati ujian surgawi alam mistik dan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Tidak ada yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak dari mereka. Satu persatu dapat digunakan dengan berbagai cara, jadi itu sangat berharga. 790. Penatua berjubah hitam sebenarnya menggunakan Void Crystal untuk memecahkan formasi susunan. Ini memang tidak dapat dipercaya bagi Kincuan, tetapi sekarang setelah hal itu terjadi, dia merasa ada sedikit masalah. Bagaimanapun, pihaknya jauh lebih lemah dari pihak lain. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Tetua berjubah hitam itu meraung. Wajah Kincuan juga menjadi suram. Namun, dia tahu bahwa sebuah tragedi akan segera terjadi. Dia terlalu ceroboh. Dia bisa membawa beberapa orang bersamanya dan melarikan diri, tetapi ada lebih dari seratus orang di sini. Bagaimana dia bisa tahan untuk lari? Elder Heavenly Fox, kamu benar-benar mengesankan. Begitu suara itu mendekat, itu dengan cepat muncul. Ada dua orang berdiri di atas Snow Wind Beast yang besar. Ketika Kincuan melihat mereka berdua, dia menghela nafas lega. Master Sekte Kanli dan istrinya. Master Sekte 5 Elemen Sekte dan istrinya telah tiba. Mereka adalah Sekte 5 Elemen peringkat ketiga, Sekte 5 Elemen yang misterius. Skyfox hanyalah penatua dari Sekte Sky Demon. Ketika dia melihat pasangan itu, ekspresinya berubah. Master Sekte Kanli, apa artinya ini? Sekte Sky Demon dan Sekte 5 Elemen tidak pernah memiliki dendam, kata Skyfox setelah menenangkan dirinya. Mengapa? Apakah Anda mempertanyakan saya? Master Sekte Kanli berdiri di atas Snow Wind Beast raksasa dan menatap Skyfox dengan dingin. Saya tidak akan berani. Namun, saya harap Anda tidak ikut campur dalam dendam antara Sekte Sky Demon dan Istana Merah Muda. Jangan biarkan Sekte Sky Demon dan Sekte 5 Elemen memiliki penyesalan yang tidak perlu, kata Skyfox dengan kilatan. Di matanya. Skyfox, siapa kamu? Sejak kapan kamu berhak berbicara di Sekte Sky Demon? Master Sekte utama Sekte Sky Demon, selusin atau lebih wakil Master Sekte, tetua agung, dan pelindung kiri dan kanan. Apakah Anda percaya bahwa bahkan jika saya membunuh Anda, Sekte Sky Demon tidak akan pergi ke Sekte 5 Elemen untuk berdebat. Sekte Master Kanli memegang tangannya di belakang saat dia turun dari langit. Istri Sekte Master Kanli sudah turun. Dia berjalan ke sisi kincuan. Adik kecil, apakah kamu baik-baik saja? Kincuan tersenyum. Kakak Ipar, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Apakah kamu tidak memperlakukan kami sebagai orangmu sendiri? Wanita itu memandang kincuan dengan marah. Matanya yang indah dipenuhi dengan perhatian. Kincuan tersenyum. Dia senang dirawat. Dia tersenyum lembut dan berkata, Kakak Ipar, saya salah. Lain kali saya tidak akan sopan. Wanita itu tersenyum. Itu benar. Kata-kata Master Sekte Kanli sangat mendominasi, tetapi Sekte 5 Elemen memiliki hak untuk melakukannya. Keringat dingin muncul di wajah Skyfox. Skram, ingat, jika kamu berani menemukan masalah dengan saudaraku lagi, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Jika aku ingin membunuhmu, Sekte Skydemon tidak akan melindungimu, kata Master Sekte Kanli dengan dingin. Skyfox dan yang lainnya pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Dia telah menggunakan sepotong Void Crystal untuk akhirnya mematahkan formasi, tetapi hasilnya adalah Arai Devouring Beast miliknya juga hilang. Master Sekte Kanli berjalan menuju kincuan dan dengan senang hati memeluk kincuan. Kakak, aku tidak terlambat, kan? Tepat pada waktunya, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kincuan memperkenalkan ibu angkatnya dan yang lainnya kepada Master Sekte Kanli dan istrinya. Sebenarnya, semua orang pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi mereka tidak pernah berinteraksi. Ketika Master Sekte Kanli dan istrinya mengetahui bahwa Pink Demones adalah ibu angkat kincuan, mereka dengan hormat menyapanya sebagai junior. Semua orang masuk ke Pink Palace. Kali ini, kincuan secara pribadi memasak makanan mewah dan mengeluarkan cukup banyak alkohol. Saudaraku, saya pikir formasi aray akan sangat aman. Saya sangat percaya diri dengan formasi aray saya, tetapi saya tidak pernah berharap pihak lain memiliki kristal void, kata kincuan. Kristal void tidak maha kuasa. Jika formasi susunan cukup kuat, kristal void masih tidak bisa menghilangkannya, kata Master Sekte Kanli. Kincuan juga tahu bahwa formasi susunannya tidak buruk, tetapi masih tidak dapat menahan pemusnahan kristal void. Tempat ini tidak lagi cocok untuk ditinggali. Saudaraku, pindah ke Sekte Lima Elemen dulu. Setelah badai berlalu atau semuanya beres, kita bisa membuat rencana lain, kata Master Sekte Kanli kepada kincuan. Kincuan juga tahu itu. Dia mengangguk. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri pada upacara denganmu. Jika kamu melakukannya, aku akan marah padamu, kata Master Sekte Kanli. Sekarang Master Sekte Kanli telah pulih, suasana hatinya secara alami berbeda. Sepertinya dia telah dilahirkan kembali. Semua ini diberikan kepadanya oleh kincuan. Meskipun kincuan tidak secara langsung menyelamatkan hidupnya, bantuan ini lebih besar daripada menyelamatkan nyawanya. Jika dia meninggal, bagaimana dengan Y, R, dan kakeknya? Dan persembahan dupa keluarga kan? Begitu saja, semua orang di Istana Merah mudah pindah ke Sekte Lima Elemen. Sekte Lima Elemen sangat besar. Ada Manor yang khusus disediakan untuk Pink Palace. Itu tenang dan damai di sini. Namun, secara umum, mereka tinggal di bawah atap orang lain. Seseorang harus beradaptasi dengan lingkungan dan mengikuti arus. Lingkungan seperti itu membuat orang bekerja keras untuk berkultivasi sehingga mereka bisa pergi di masa depan. Kincuan tidak keberatan. Dia hanya kekurangan waktu. Selama dia punya cukup waktu, dia yakin bisa menginjak Sekte Sky Demon. Bahkan jika itu adalah seluruh zona kekacauan, dia yakin bisa menempati satu tempat. Senior, Kincuan dan saya adalah saudara, kami lebih dekat dari saudara kandung. Anda adalah orang tua angkatnya, jadi Anda seperti orang tua angkat saya. Tidak perlu sopan, perlakukan tempat ini sebagai rumah Anda. Orang tua saya telah pergi sejak aku masih muda, tapi melihatmu, aku merasakan kedekatan. Pemimpin Sekte Kanli dan Iblis Wanita Merah Muda itu berkata, Saya tidak berani. Master Sekte Kanli, Anda terlalu sopan. Terima kasih. Karena Ping Peles baik-baik saja, Kincuan pergi mencari Lian. Lian pasti mengkhawatirkannya saat dia pergi. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Dia tidak cukup kuat, jadi dia secara alami tidak bisa melawan Sekte Skydemon. Dia hanya bisa menunggu. Kelompok mereka mengirim Kincuan pergi. Aku akan berhati-hati. Jangan khawatir, kamu harus melindungi dirimu sendiri, kata Master Sekte Kanli dengan serius. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, Kincuan meninggalkan lima elemen Sekte. Kincuan bisa dikatakan sebagai kuda liar yang melarikan diri. Dia tidak takut pada apapun dan dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka dan ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hutan bambu rubah surgawi. Kincuan tiba, tetapi tidak ada seorang pun di sini. Dia melihat bangunan bambu di kejauhan. Itu kosong sekarang. Kincuan berjalan ke hutan bambu dan menaiki gedung bambu. Tiba-tiba, aura familiar muncul. Jantung Kincuan melonjak. Dia dengan cepat berjalan ke dalam bangunan bambu yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Seorang wanita cantik menatapnya heran. Kincuan memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dalam sekejap, dia muncul di sampingnya Lian juga memeluk Kincuan dengan erat. Saat itu, ketika dia pergi, dia melihat Kincuan menyemburkan darah. Hari-hari ini, dia selalu khawatir. Pria yang sangat dia cintai, di saat-saat terakhir, masih melakukannya untuknya. Dia bisa menyerahkan hidupnya untuknya. Kincuan, aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Lian memeluk Kincuan dan terisak. Dia sangat bahagia, sangat bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.